Jadi, ini saya mau share beberapa top priority bisnis based on research dari third party gitu ya. Pertama, bagaimana kita bisa growing the business. Nah, pada saat kita berbicara growing the business, kita mau ensure juga pada saat kita ada pemilihan cloud platform, cloud platformnya itu bisa membantu untuk growing the business. Bagaimana caranya? Ini kan sekarang kita mau bisa bagaimana caranya ya. Yang pertama adalah, untuk growing the business, definitely pertama kita menambah new customer ads gitu ya. Customer ads dengan leveraging berbagai new capability seperti AI, AI, ataupun analytics dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang memang kita leverage untuk memberikan personalize. Promo-promo khusus hanya untuk bapak misalnya, ya kan? Iklan-iklan khusus hanya untuk bapak. Bagaimana memprediksi kapan bapak membutuhkan ini dan bapak kapan membutuhkan ini. Seperti itu ya. Itu kan tujuannya untuk mengakuisisi customer baru. Itu kan ya di belakangnya adalah teknologi. Kedua, bagaimana membuat bisnis menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi antara satu employee, satu karyawan dengan karyawan yang lain lebih simple gitu ya. Mungkin sebelumnya, kalau zaman dulu kala, tuker-tuker file harus apa? USB mungkin ya. Sekarang kirim-kirim mana, WhatsApp, atau masih seperti itu kan, kurang lebih kan. Tapi dengan adanya teknologi, semuanya hal itu bisa dipermudah. Itu saya ambil contoh simpelnya. Berikutnya adalah, bagaimana kita bisa membuat staff kita lebih engaged dan juga produktif. Bagaimana teman-teman yang memang bekerja di perusahaan itu supaya lebih produktif nih. Kerjaannya nggak cuma ngerjaan sales, ngerjaannya back-end adminnya banyak banget. Dan gitu banyak banget manual proses yang sebelumnya dari kertas, harus ditulis ke Excel, Excel disering nggak sih kayak gitu? Terus masuk ke sistem dan lain sebagainya. Banyak sekali manual proses dan itu bisa kita otomatisasi dengan teknologi. Jadi apapun juga teknologi yang kita pilih, bagaimana kita mau ensure bahwa itu akan memberikan impact direct ke bisnis. Yang terakhir adalah security. Ya nggak usah dipungkiri ya sekarang security menjadi fundamental hal yang sangat penting pada saat pemilihan teknologi. Seperti itu. Nah, tapi banyak banget nih, kalau saya ketemu setiap kali event gitu ya, atau ketemu customer, banyak bilang, saat ini saya punya, saya masih pakai on-prem nih, siapa yang sekarang masih pakai on-prem? Atau saya ganti? Siapa yang mau sudah pakai cloud? Satu. Ada lagi? Tiga ya, dua ya. Oke. Nah, pada saat menggunakan on-prem sendiri, banyak nggak sih bapak ibu yang merasa kesulitan? Misalnya, on-premise-nya itu nggak mampu nih, tiba-tiba mau scale up, dadakan, bener nggak? Atau tiba-tiba ada isu servernya something wrong gitu ya, backupnya nggak jalan, data-data hilang, atau juga banyak ya kejadiannya seperti itu. Ada juga, bagaimana data-data itu bisa di-protect, apakah sudah ada proper backup ataupun DR, ya kan? Untuk ini, existing aplikasi ataupun database yang bapak ibu miliki. Yang terakhir adalah, bagaimana misalnya contoh, kalau misalnya saya nggak tahu di sini, banyakan perusahaan apa? Tadi saya lihat sekilas manufacturing ya, atau ada industri yang lain mungkin? Trader, oke Pak. Apa lagi? SI, oke. Nah, contoh misalnya kayak trader, di fase-fase tertentu pasti akan ada epic ya Pak? Di bulan-bulan tertentu, pada saat saya nggak tahu mungkin kalau trader, apakah ada bulan-bulan tertentu, saya nggak tahu ya, pasti ada bulan-bulan tertentu yang misalnya ada naik gitu ya. Nah, apakah teman-teman pada saat bapak mau melakukan pekerjaan sehari-hari, dibutuhkan misalnya server yang jauh lebih signifikan, tiba-tiba harus scale up significantly, padahal nggak mungkin dadahkan minta server, ya kan? Nggak mungkin. Nah, semua hal itu biasa akan di-settle dengan menggunakan cloud, ya itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat, ini based on trend data ya sebenarnya bapak ibu ya, Nah, jadi based on research-nya third party juga, ini saya sambil, ini ya, biar bapak ibu bisa melihat angka di sini juga. Jadi, alasan pertama, company beralih ke cloud, itu pertama karena cost, harga. Instead of bapak ibu invest di hardware yang mungkin sangat besar di depan biasanya, Nah, ini yang menjadi landasan utama, itu yang pertama. Yang kedua apa? Cyber security. Cyber attack itu, saya sering banget deh, kalau saya kayaknya setiap hari bisa dengar, eh ada yang kena ransomware, ada yang kena cyber attack, tapi mungkin sungkan ya untuk di-sharing ke orang lain, karena katanya itu borok gitu ya, borok perusahaan, jadi nggak mau di-sharing. Tapi, itu menjadi kendala sebenarnya dari sebuah perusahaan, itu yang membuat mereka biasa driving ke cloud. Yang ketiga, apa yang men-trigger orang ke cloud? Bapak ibu banyak nggak sih di perusahaan itu punya berapa banyak aplikasi yang dipakai? Aplikasi internal berapa banyak dipakai? Sistem-sistem internal. Kalau based on data, ya kan, masing-masing organisasi itu pasti punya lebih dari satu, mungkin bisa dari lima, bahkan lebih. Ini dia, dia survei perusahaan yang besar, bisa up to 100 vendor. Jadi, ada mungkin databasenya pakai apa, mungkin sistem communication-nya pakai apa. Masing-masing itu punya tools yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai individual pada saat mau bekerja, bingung ya, ini aplikasinya mau buka aplikasi yang mana? Nah, login ID-nya yang mana ya? Kok ini beda ya? Somehow, data yang aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya, tidak nyambung nih. Biasanya gitu, sering nggak sih kejadian seperti itu? Nah, itu biasanya yang men-trigger company-company itu mulai mengarah ataupun mulai melirik ke arah cloud. Jadi, mulai dari pain point biasanya. Karena kalau nggak, ngapain ah saya cloud, tapi bukan cuma gara-gara ngikutin tren. Tapi ada pain point yang dirasakan oleh customer. Nah, tapi setelah mereka menggunakan cloud, then apa yang memang bisa kita lihat di sini? Kenapa mereka menggunakan cloud dan apa yang men-trigger mereka menggunakan cloud terus? Yang pertama adalah, dengan menggunakan cloud itu bukan hanya sekedar infra migration. Sebelumnya di server, melihat servernya, di migrate ke cloud. Nggak cuma seperti itu. Tapi mereka pada saat, walaupun trigger pertama biasanya itu ya, entah database, infra, ataupun security. Trigger berikutnya adalah, karena mereka mau me-leverage AI. Nggak mungkin Bapak Ibu invest GPU, gitu ya, GPT yang cost-nya cukup significantly. Mau nggak mau kan me-leverage AI capability. Analytic capability. Data capability yang sebenarnya feature-feature function itu adanya di cloud. Bisa nggak, Bu? Kita pakai on-premise, tapi datanya mau di-code. Bisa aja, tapi kan berarti harus mulai fresh cloud teknologi udah ujungnya, kan? Nah, itu yang sebenarnya tren yang memang terjadi di market, gitu ya. Mungkin kalau saya bilang, especially semakin cepat semenjak COVID. Orang kan jadi terbiasa. Siapa sih yang nggak meeting online sekarang? Bener nggak? Dulu mungkin meeting online, apaan sih meeting online? Meeting sama layar, gitu ya. Sekarang semua orang meeting online. Semua orang itu aware terhadap teknologi. Jadi, AI ini juga akan menjadi salah satu pendorong ke depannya. Oke. Nah, sebelum saya berbicara mengenai Azure, mungkin, ya, Bapak Ibu udah tahu ya, Azure itu kan part of Microsoft Platform, gitu ya. Dan Azure ini merupakan dasar fundamental dari Microsoft Cloud product sendiri. Seperti itu. Jadi, boleh dibilang, tiga pilar utama yang difokuskan kenapa Microsoft Cloud? Yang pertama, Microsoft Cloud karena people first. Jadi, dari sisi bagaimana kita ensuring perusahaan-perusahaan atau individual yang menggunakan itu bisa berkolaborasi jauh lebih baik lagi. People first. Yang kedua adalah impact faster. Harapannya dengan menggunakan teknologi, bukan jadi tambah ribet, bukan jadi tambah susah, tapi gimana supaya lebih cepat. Bagaimana saat ini mungkin Bapak Ibu pakai aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya yang sekarang tidak terkorelasi satu dengan yang lainnya, tidak connect satu dengan lainnya, bisa terkoneksi. Bagaimana kalau ada Bapak Ibu developer di sini yang biasanya sudah pakai open source? Gimana caranya bisa terkoneksi dengan cloud? Nah, ini yang kita bantu. Yang terakhir adalah trusted dan juga transform. Bagaimana kita membantu transform bisnis Bapak Ibu? Dan pastinya dengan security ataupun trust yang memang Bapak Ibu percaya. Seperti itu. Nah, ini high level untuk produk Microsoft Cloud sebenarnya. Jadi produk Microsoft Cloud itu kita bagi jadi 6 pilar besar. Tidak akan saya bahas hari ini semuanya, tidak akan ada waktu. Tapi kita bagi 6 pilar besar di sini. Mulai dari apa? Produk apa yang Bapak tahu tentang Microsoft Cloud? Coba random. Siapa yang mau coba? Testing saja. Salah tidak apa-apa. Siapa yang pakai Office? Ada dong. Office di Gantem memang ada yang pakai? Pakai salah satu Microsoft Cloud. Ini masuk pilar modern workplace. Ada yang pakai Teams? Pakai masuk modern workplace. Ada yang pakai Dynamic ERP? Atau yang biasanya teman-teman, aku tidak tahu pakai Odo, pakai SAP, Oracle, gitu ya. Ada ya? Nah, itu Microsoft punya sendiri yang kita namanya Dynamic 365. Ada di sini juga. Oke. Sisa empatnya ini apa, Bu? Sisa empatnya ini adalah Azure. Azure yang even kita bagi-bagi lagi nih. Jadi, empat kategori saking besarnya. Gitu ya. Mulai dari mana? Mulai dari security, pastinya. Nah, security yang pertama. Kedua, infrastructure. Infrastructure as services ya. Jadi, itu dari sisi capability seperti itu. Lalu, digital and apps innovation. Itu relate biasanya ke Kubernetes, microservices, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah data and AI. Analytic, data warehouse, data lake. Nah, ini semua tentunya akan disupport dengan trusted dan juga comprehensive solution dengan landasan security yang kuat dari sisi Microsoft sendiri. Ini high level ya. Nah, namun hari ini kita tidak akan bahas semua. Kita akan bahas kulit-kulitnya saja. Nanti kalau butuh detail mungkin bisa contact Pak Bahtiar. Nah, kita akan bahas lebih banyak ke arah Azure. Azure dan especially hari ini kita fokusnya ke infra dulu. Nanti mungkin kalau ada sesi lainnya, nah bisa nanti kita disusikkan ya. Kita akan bahas mengenai Azure dan especially untuk yang infra pada hari ini. Gitu ya. Nah, untuk saat ini Microsoft cukup beruntung. Entah beruntung atau memang karena capability kita gitu ya. Kita sudah digunakan oleh 95% dari Fortune 500 Company. Ada yang tahu nih Fortune 500 itu apa? Jadi aku sharing aja ya biar mungkin teman-teman yang tidak aware. Jadi Fortune 500 itu adalah 500 top company di Amerika Serikat yang memiliki pendapatan bruto yang cukup baik. Jadi dari sisi kredibilitas, kita bisa lihat ya merek-mereknya semua merek-merek besar ya. HP, 3M gitu kan ya, BMW, semua perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan Microsoft. 95% semua sudah menggunakan. Karena apa? Karena memang sudah dipercaya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah punya kredibilitas, dia kan harus maintain dong. Mereka punya kredibilitas di mata end user mereka. Jadi mereka memilih Azure sebagai platformnya mereka. Nah, dari sini yang mau kita share adalah Azure itu tidak hanya diposisikan sebagai hyperscaler data center. Jadi purely bukan cuma infra saja. Azure bukan hanya storage VM only. No. Walaupun memang yang banyak menggunakan itu starting dari VM. Tapi kita itu edge platform. Jadi dari Azure kalian bisa akses ke data, kalian bisa akses ke AI, kalian bisa akses ke security, kalian bisa akses ke any kind of workload yang mungkin Bapak Ibu belum bisa gunakan di on-premise Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya mau sharing. Jadi ini planet ya. Jadi ceritanya. Nah, ini titik-titik biru ini adalah lokasi data center dan juga Azure regionnya Microsoft. Jadi setiap kali saya presentasi, data centernya itu nambah terus nih. Jadi demandnya sebegitu banyak. Sehingga until now, kita tuh udah punya the most data center in the world. Jadi kalau ya mungkin Bapak Ibu tau ya kompetiternya Microsoft siapa. Yang depannya A sama G gitu ya. Kalau nggak enak lah saya sebut di sini kan. Nah, yang depannya A dan G itu, kalau data centernya di total, itu lebih dikit bahkan dari sisi Microsoft. Jadi kita punya paling banyak di dunia. Karena memang demandnya sebanyak itu. Baik yang landed, tanah, di dasar laut, bahkan katanya mau diada di luar angkasa. Jadi banyak banget data centernya. Karena demandnya sebegitu banyak. Jadi data centernya bukan kosong. Karena that's the demand gitu ya. Dan yang paling penting adalah, dari satu data center ke data centernya itu udah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi ya tergantung nanti bisnis Bapak Ibu ada di negara mana. Itu dengan easily kalian bisa pilih region yang memang dia mau diinginkan. Walaupun kalau saat ini ya kita lebih banyak kayak Asia Tenggara lah ya. Kalau untuk Indonesia. Seperti itu. Jadi dari sisi fleksibilitas sangat mumpuni. Nah lalu selain itu apa lagi? Security perspektif. Security kan menjadi biggest concern ya. Apa sih yang membedakan Azure dibanding yang lainnya? Pastinya security. Microsoft itu invest 20 billion US dollar. 5 billion setiap tahunnya hanya untuk security. Kenapa? Karena kalian bayangin ya. Setiap harinya kita tuh dapet signal 43 triliun. Bayangin seberapa banyak tuh. Serangan-serangan attack yang datang masuk ke Microsoft. Karena especially belakangan ini ya. Setelah memang after COVID itu. Kalau kita lihat trend itu naiknya significantly sekali. Karena memang that's the pattern. Tapi itu jadi kayak tugasnya Microsoft. Kita maka that's why kita investment kita untuk security meningkat pesat. Dan kita punya banyak sekali security expert di dunia untuk meng-cover concern dari Bapak Ibu untuk saat ini. Karena dan saya mau share satu survey. Saya sorry gak punya slide-nya gitu ya. Indonesia itu menjadi salah satu target country serangan attack di dunia. Jadi ya mungkin that's why sering banget kalau teman-teman kok kena ransomware. Ya karena kita ditargetkan sama hacker-hacker di luar sana. Seperti itu. Jadi that's why security ini menjadi salah satu yang di fokuskan. Nah tapi selain itu apa sih Ibu? Kenapa sih Azure dibanding yang lain? Yang tadi saya sempat mention mengenai Microsoft Cloud. Definitely kita punya. Kita adalah the only vendor di dunia yang punya. Palugadal lah Pak Ibu istilahnya gitu ya. Mau apa? IRP ada. Mau apa? Communication kita punya Office 365. Data ada. AI ada. Ya kan? Infra ada. Mau developer tools? GitHub. Visual Studio. Apapun juga kita punya. Tapi dengan kita punya apa maksudnya Ibu? Meaning berarti produk-produk tersebut itu bisa terintegrasikan. Satu dengan yang lainnya. Jadi kalian bisa bayangin ya bagaimana powerful hal-hal tersebut. Lalu dari sisi mission Microsoft. Jadi missionnya Satya Nadella adalah bagaimana mengempower every organization, every perusahaan, dan every person likenya Bapak Ibu untuk bisa achieve more. Jadi itu ditranslate ke bagaimana kita bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa growing your business better. Instead of kita akan building the same business kayak Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan compete sama Bapak Ibu. Kalau lihat mungkin kayak kompetitor kita. Dia punya ya bisnis apa? Saya nggak tau retail. Dia punya bisnis misalnya commerce. Kita nggak akan Microsoft itu hanya akan diposisikan sebagai platform company. That's why Bapak Ibu lihat Microsoft sering banget kolaborasi dengan siapa. Oracle juga ada kolaborasi. SAP juga kolaborasi. Padahal kita juga punya ERP sendiri. Kita kolaborasi dengan OpenAI. Kita kolaborasi dengan any kind of platform. Karena memang goal kita adalah menjadi platform company. Kita tidak akan compete dengan bisnisnya Bapak Ibu untuk saat ini. Nah yang berikutnya adalah pastinya enterprise engagement. Kita sudah di trusted lah dengan perusahaan besar. Tapi nanti Bapak Ibu banyak nanya. Bu tapi kalau perusahaan besar harganya gimana? 11-12 sama tetangga sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kita memilih pattern yang tepat. Nah that's why hari ini kita sama-sama dengan infinis di sini. Karena pada saat kita berbicara mengenai cloud. Paling penting adalah sizing dan assessment yang tepat. Karena kalau nggak bisa offer sizing sekali. Jadi costnya mahal sekali. Tapi kalau kita menemukan pattern yang tepat. Itu akan jadi efisien. Nah berikutnya ada security. Tadi saya sudah sempat mention ya. Saya nggak akan ini. Terus data center reach yang memang kita sudah punya di 65 region. Berikutnya adalah edge hybrid and multi cloud. Apa sih ini? Banyak dari Bapak Ibu pasti masih punya pakai on-premise. Bener ya? Atau mungkin sudah pakai cloud lokal. Kan ada nih. Ya kan? Infinis cloud. Ya nggak apa-apa. Betul. It's okay Pak. Betul. Infinis cloud. Ada juga yang sudah pakai A. Atau sudah pakai G. Atau nggak pakai cloud-cloud China. Kan banyak nih lagi. Banyak ya. Nah dengan Azure kita punya platform untuk bisa mengintegrasikan itu semua. Jadi kalau Bapak sudah pakai cloud manapun juga. Juga bisa meleverage Azure punya capability. Karena kita platform. Kita open. Bapak mau put data di sana. Mau pakai AI-nya kami? Bisa. Bapak sudah put data di sana. Mau pakai AI-nya kami? Bisa. Jadi kita open platform. Bahkan kita punya tools untuk bisa monitoring VM-VM mereka. Jadi Bapak cuma punya satu single view. Seperti itu. Jadi prinsip kita adalah multi cloud. Dan memang kita sebagai platform company. Next-nya adalah developer. Developer ini maksudnya apa? Developer. Karena kalau kita berbicara dengan IT. Nggak bisa jauh-jauh ya. Dari tim developer pastinya. Dan apa sih developer tool yang terkenal? Ada developer nggak di sini? Nggak ada ya? Apa biasanya? Developer tool yang banyak dipakai apa? Visual code. Betul. Apa lagi? Visual code. Visual code. Visual code. GitHub. Kita sudah bisa integrate seamlessly dengan GitHub. Dengan Visual Studio dan any kind of developer tool. Easily. Jadi kalau teman-teman mau pakai bahasa pemrogramanmu apa. Mau pakai tools-nya apapun juga. Bisa terintegrate easily dengan Azure. Lastly, kita punya partner ekosistem. Karena partner yang akan membantu implementasi di lokal. Atau memberikan guidance. That's why kita hari ini bekerja sama dengan Infinix Cloud di sini. Seperti itu. Saya karena hari ini topiknya mengenai infra. Jadi use case ataupun yang akan saya ceritakan lebih ke arah infra. Tapi nanti kalau bapak ibu ada pertanyaan di luar infra. Boleh ya. Nanti mungkin kita bisa terpisah. Nah, infra sendiri apa sih yang menjadi key differentiator? Pertama adalah Windows dan SQL Server. Saya kebetulan dapat hint nih. Katanya nanti sesi berikutnya ada bahas ini. Saya kasih teaser sedikit gitu ya. Windows dan SQL Server itu kan produknya Microsoft gitu ya. Nah, pada saat kalian melakukan migrasi ke Azure. Pastinya punya advantage yang jauh lebih baik dibanding kompetitor. Apa? Salah satunya sudah pasti cost. Gampangnya gitu. Nanti mau detail seperti apa kita bisa diskusi. Yang pasti cost yang pertama. Karena kita punya Azure Hybrid Benefit. Yang kedua adalah kita punya Extended Security Update. Kalau bapak ibu punya SA. SA itu Software Assurance. Free only for Azure. Karena ya SQL dan Windows Server miliknya Microsoft. Jadi kita punya privilege untuk bisa memberikan benefit itu ke bapak ibu. Gitu ya. Aku lanjut ya. Jadi nggak terbawas. Berikutnya adalah Open Source. Indonesia adalah negara yang memiliki Open Source Developer terbanyak di Asia Tenggara. Di dunia kalau nggak salah kita top 2, top 3, top 4, aku lupa. Kita tuh banyak sekali Open Source. Jadi pada saat mau menggunakan Azure, tidak hanya Windows ataupun harus Windows-based. Dulu kan mikirnya gitu ya. Mau pakai Microsoft Platform harus Windows? No. Kita sangat support yang namanya Linux ataupun Open Source. Makanya saya pakai Love di sini nih. Karena memang dan yang mau saya sharing di sini adalah bukan hanya Love, kita bisa support. 60% dari penggunaan Azure di dunia itu adalah Linux by the way. Jadi memang demandnya seperti itu bapak ibu. Baik nanti bapak ibu mau pakai dalam bentuk Kubernetes, Postgre, ya kan. Atau mungkin ada yang pakai Red Hat, saya nggak tahu. Atau Suse, Ubuntu, ya. Atau database. Bu, saya nggak mau pakai SQL Server. Saya biasanya pakai Postgre. Ya kan? Saya biasanya pakai MySQL, gitu. Nah, kita punya banyak banget opsi-opsi Azure punya feature di dalam kita punya Azure capability. Yang terakhir bahkan yang chat GPT yang lagi ngetrend sekarang juga udah bisa running di Linux on Azure. Jadi, overall, seamlessly bisa connected. Nah, selain itu, relate ke ini ya, IoT, gitu ya. Sekarang semua kan pada saat berbicara dengan AI, IoT, semuanya itu udah integrate each other. Dan bagaimana Microsoft punya Azure IoT itu juga bisa diintegrasikan ke most of the IoT platform. Nanti mungkin dari ini ya, dari salah satu customer-nya Infinix akan sharing ya, use case apa yang dipakai untuk yang IoT ini, gitu ya. Supaya time to value-nya jauh lebih cepat juga. Seperti itu. Berikutnya, data. Banyak semua orang berbicara mengenai data. Data itu katanya new currency. Benar ya, Bapak-Ibu ya? Kenapa sih data is new currency? Karena dengan banyaknya data, kita bisa mengambil keputusan dengan data tersebut kalau kita olah itu menjadi insight. Tapi kalau nggak, ya data itu menjadi sampah. Udah, menunggu-menungguin aja tuh server, ya kan? Nah, mulai dari apa contoh? Misalnya, mulai dari data modernization. Jadi, bagaimana data-data tersebut bisa dimigrasikan ke cloud, gitu ya, dimodernisasikan. Jadi, Bapak-Ibu fokusnya bukan mengurusin database. Bapak-Ibu fokusnya untuk mengurusin aplikasinya. Pengembangan aplikasi ke depannya, dan lain sebagainya apa. Yang kedua adalah cloud native. Cloud native mulai dari, Bapak-Ibu bisa bagaimana mulai dari fokus ke arah Kubernetes-nya. Bagaimana Bapak-Ibu manage dari sisi latency perspektif. Jadi, Bapak-Ibu fokus ke hal-hal yang memang yang perlu difokuskan oleh perusahaan. Next adalah analytics and insight. Data Bapak-Ibu kan banyak sekali. Tidak cuma dari ERP, bisa jadi dari IoT platform, saya ambil contohnya tadi, misalnya. Atau bisa jadi dari social media. Sekarang banyak kan perusahaan-perusahaan yang memang punya social media sendiri. Ada customer yang komen atau apa juga, itu kan data sebenarnya. Ada juga customer database datang dari event. Atau iklan-iklan. Iklan dari Facebook, iklan Instagram, Google Ads, kan banyak ya. Nah, itu adalah data Bapak-Ibu. Kalau data tersebut tidak dikoneksikan satu dengan yang lainnya, ya sudah. Tidak bisa diapapain, ya sudah, kita cuma datanya itu tidak akan bisa kasih insight bagus. Nah, dengan ada analytical insight, Bapak-Ibu bisa mensummerisasikan. Data itu diolah dulu, gitu ya. Lalu nanti bisa kita show dashboard dalam bentuk Power BI, misalnya. Nah, ini nanti bagian dari data. Termasuk nanti data science dan juga governance-nya bagaimana yang tepat. Seperti itu. Saya tidak akan membahas lebih detail dulu di sini. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah AI. Ini lagi hype banget ya. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang AI. Nanti next session saja. AI itu dari Microsoft itu kita sudah melakukan research bukan baru-baru ini. Bukan pas chat GPT lagi booming. Satu tahun yang lalu, satu-dua tahun yang lalu, gitu ya. Kita sudah melakukan research itu sejak 1956. Bahkan saya pun belum lahir. Gitu ya. Nah, sudah berapa tahun yang lalu? Hampir 70 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu, gitu ya. Dimana kita sudah melakukan research di sana. Dan dari sisi development perspective hingga akhirnya kita punya namanya, kita invest di open AI. Ya kan? Sehingga itu kita sebut sebagai generatif AI. Banyak banget use case-nya yang memang sudah dipakai oleh customer di Indonesia. Yang mungkin nanti bisa kita ceritakan berikutnya. Nah, AI pun banyak jenisnya. Dulu kalau kita mau training AI pakai machine learning, saya punya use case, saya ambil contoh misalnya, saya mau menganalisa nih, pakai foto, kamera, mobilnya itu penyoknya gimana. Saya ambil contoh misalnya mobil penyok di foto gitu ya. Dulu mau nge-training butuh 2-3 bulan. Sekarang cuma butuh 1-2 hari aja Bapak Ibu. Dulu mau convert dari misalnya teks, kertas, misalnya invoice ke datanya otomatis masuk. Harus ngisi manual kan dulunya kan. Sekarang dalam waktu 1 hari Bapak Ibu selama bisa bikin modeling dengan open AI. dari foto, Bapak bisa convert tulisan-tulisan tangan itu ke dalam teks yang sudah masuk ke dalam sistemnya Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI. Dan ini yang sebenarnya men-trigger yang tadi awalnya saya sempat mention. Men-trigger para perusahaan kenapa mau mulai untuk mencoba ke arah cloud. Ya karena itu biasanya ya. Nah ini saya sharing sedikit dari sisi Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada yang main saham juga bisa lihat ya stoknya Microsoft sendiri. Jadi semenjak, bukan mengakuisisi, melakukan investment ke open AI ya kan, nah stoknya Microsoft itu juga increase tinggi sekali. Karena memang that's the pattern and that's the demand in the market gitu ya. Dan dari sisi chat GPT pun ya kan, bagaimana ini juga bisa running seamlessly lah di Azure punya platform. Kita punya platform yang namanya Azure Cosmos DB, bisa di develop di GitHub juga dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!